Seneng banget deh waktu bahan makanan di kulkas udah pada habis Seneng banget deh waktu masak apa namanya Makanan di kulkas udah habis Seneng banget deh eke seneng banget Eh butet dimana-mana orang kalo namanya makanannya udah habis tuh susah Kau lain malah senang Agak lain kalo nampaknya nih butet ya Aduh butet butet Tiba-tiba aja suami pulang kerja bawain cabai segini banyaknya Katanya dikasih sama papa mertuanya yang habis panen cabai di kebunnya tetangga Tiba-tiba Tiba-tiba semua serba tiba-tiba dia Tiba-tiba suaminya datang bawa cabai Dikasih sama papa mertuanya Ya kan Panennya di kebun tetangga Nah pertanyaan aku butet Waktu dipanen itu tetangga oh tau gak Hah? Tau gak tetangganya? Aku rasa tetangganya gak tau ini Gak tau sendiri lah kalian ya kan Apa maksudnya itu kan gitu Aduh butet butet Lagian cabainya tuh ngapain lagi ditarik tali Satu persatu lagi diikutin tali Satu persatu Ih rajin sekali kok memang ya Ampun ampun Cabainya banyak banget Sebagian aku simpen aja buat stok Terus sebagiannya lagi mau aku masak deh Lagian aku masih penasaran aku sama tali ini Itu cabai ngapain mesti dikasih tali Itu fungsi tali itu untuk apa Kalau hanya untuk diserok juga Aduh kau ini Agak lumayan emang masan kau ini butet Masak cabainya kayak gini Emang kayak gitu masak cabai rupanya weh ya? Nanti masakannya juga mau aku kasih ke papa mertuanya suami Sebagai ucapan terima kasih Papa mertuanya suami lagi Aku Aku penasaran aku Ini papa mertuanya ini maksudnya Itu kan bapak kau butet Kenapa gak kau bilang Dikasih sama bapakku gitu kan Ini papa mertua suami Papa mertua suami itu ya bapak kau butet Aduh si butet ini Kacau kacau Jadi cabainya ini mau aku cuci dulu aja Sampai bersih sebelum aku masak Aku tanya sama kalian dulu ya kan Kalau kalian masak itu Itu bahan masakannya itu dicuci dulu kan Betul kan dicuci dulu kan Supaya biar steril Biar bersih gitu kan Jadi kok ngapain mas harus kau ngomong gitu butet Udah tau loh orang yang namanya masak itu harus tetap di cuci Elah kau pake ngomong-ngomong dicuci dulu Oh iya aku sering banget dipuji sama suami Katanya semua masakanku enak Aku dipuji suami Karena masakanku enak Si butet dipuji suaminya Karena masakannya enak Eh butet Kalo gak suami kau yang memuji kau Siapa lagi Kan gak mungkin suami tetangga Atau suami si Markona yang muji Aduh Lama-lama kalo ku teruskan video ini Ini bisa naik tensi kita lama-lama ya Udah loh butet Sampai disini dulu lah Kapan-kapan lagi kita bahasnya itulah Aduh Sampai jumpa 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 Terima kasih.